Kembali lagi bersama kami di Newsline dan kita lanjutkan informasi ya pemirsa. Sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan kampanye damai, KPU Papua Pegunungan menggelar tradisi bakar batu. Ya ini adalah kegiatan memasak dengan membakar batu, dan setelahnya batu dimasukkan ke dalam lubang, kemudian bahan makanan disusun di atasnya hingga matang, lalu disantap bersama. Tapi pertanyaannya apa sebenarnya makna dari kegiatan ini yang dilakukan oleh KPU Papua Pegunungan di tengah-tengah rangkaian pilkada? Nah berikut laporan Jurnalis Metro TV Andresetian dan juga Firman Atfriana untuk Anda. Pemirsa, di sela-sela proses rangkaian pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, ada hal yang menarik untuk kita angkat salah satunya nilai kebudayaan dari masing-masing daerah. Dan saat ini pemirsa saya berada di Kampung Sinata, di Sirik Asalokobal, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dan bisa dilihat pemirsa inilah bagaimana kasih yang diberikan oleh masing-masing warga dari Kampung Sinata yang saat ini sedang berbahagia dengan menyelenggerakan tradisi adat bakar batu dan bisa dilihat ini adalah proses makan bersama dengan ungkapan rasa syukur atas keberhasilan dari salah satunya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan hingga berhasil menyelenggerakan deklarasi damai bagi pemilihan gubernur 2024 yang telah dilaksanakan. Dan pemirsa ini merupakan salah satu bentuk syukur dari KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk bersama-sama dengan masyarakat nantinya ada nilai-nilai budaya yang bisa diangkat dari kegiatan bakar batu ini. Namun pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan berbincang langsung dengan masyarakat adat dan juga KPU Provinsi Papua Pegunungan tentang apa sebenarnya makna dari kegiatan bakar batu ini kemudian apa nilai-nilai yang bisa diangkat yang juga berkesinambungan dengan kegiatan rangkaian Pilkada 2024 khususnya pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur di Provinsi Papua Pegunungan. Kita akan menyiapkan langsung dengan Pak Adi Wetipo sebagai komisioner dari KPU Papua Pegunungan. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Pak Adi ini bisa disampaikan terlebih dulu kepada pemirsa Metro TV kegiatan ini sebenarnya apa namanya kemudian maknanya seperti apa Pak? Ya ini kegiatan namanya bakar batu bersama maknanya bahwa ini merupakan suatu perdamaian, kedamaian atau persatuan dari masyarakat yang hadir ini sebenarnya mereka ada di pilihan di masing-masing pasangan calon yang berbeda tapi ketika budaya kita bakar batu, kita kumpul sama-sama, bakar batu sama-sama, makan sama-sama itu menunjukkan nilai kebersamaan. Nah itu ada di dalam budaya kita di Orang Gunung makanya kenapa kita kalau makan bersama ini kenapa duduk di masing-masing tempat, kelompok, bikin lingkaran-lingkaran seperti itu tandanya bahwa kita duduk bersama, melingkar itu artinya kita bersatu. Jika kita sambungkan, kita indikasikan dengan saat ini tengah ada proses pilkada dari acara bakar batu ini apa yang bisa dihasilkan? Dari acara bakar batu ini kita Kapil Provinsi Papua mau merangkul sekalipun berbeda pilihan ada di paslon nomor udut 1 atau 2 tapi kebersamaan itu penting karena pilkada ini kan dia hanya berjalan 5 tahun tapi kebersamaan kekeluargaan itu dia akan selamanya sehingga menilai budaya itu yang kami Kapil Provinsi Papua, Pugunungan lakukan bakar batu bersama, makan bersama untuk melangkah ke kampanye-kampanye yang akan datang. Berarti apakah juga misalnya dengan sistem noken yang memang menjadi tradisi dari wilayah Papua ini dihasilkan dari kegiatan seperti ini Pak? Benar, kalau sistem noken kenapa di Papua ini ada 2 sistem pemilihan yaitu pemilihan nasional yang prosesnya seperti pencoblosan dan seterusnya tapi kalau kita di Papua, Pugunungan dengan Papua, Tengah itu ada di 2 sistem pemilihan yaitu sistem nasional dan sistem noken Nah sistem noken itu tercipta mulai dari arah kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan nah kesepakatan itu dilakukan dengan cara bakar batu seperti ini jadi kesepakatan-kesepakatan itu terjadi di masyarakat dengan budaya bakar batu seperti ini jadi kesepakatan terjadi setelah makan bersama seperti ini Jadi ini juga merupakan bentuk rasa syukur dari KPU Papua, Pugunungan atas keberhasilan menyelenggerakan berbagai rangkaian pilkada ya Pak? Benar, KPU Papua, Pugunungan dengan begitu padatnya agenda yang sudah kita lewat keklarasi kampanye damai artinya beban tugas dari KPU Provinsi Papua sebagian besar kami sudah selesai tinggal beberapa persen ke depan tapi akan lebih berat lagi kepada pasangan calon yang sudah kita deklarasi tadi dan seterusnya Baik, terima kasih informasi selengkapnya Komisioner KPU Provinsi Papua, Pugunungan dan inilah pemirsa bentuk kebahagiaan, bentuk budaya yang sangat harus kita jaga ini adalah salah satu tradisi yang hanya ada di Provinsi Papua, Pugunungan dan juga di Provinsi Papua di salah satu wilayahnya yakni Biak yang hanya ada tradisi bakar batu ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keberhasilan ataupun setelah sukses melaksanakan sesuatu dan mari kita doakan bersama juga untuk Provinsi Papua, Pugunungan ini ke depannya bisa menyelenggarakan pemilihan gubernur dengan aman dan juga damai dari Wamena, Jaya Wijaya, Andreseptian, Firman Adfriyana, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!